Presiden Joko Widodo kemarin mengumpulkan seluruh pejabat Polri mulai dari Kapolri hingga Kapolres se-Indonesia. Pertemuan itu berlangsung di istana secara tertutup. Presiden Joko Widodo Jumat siang mengumpulkan seluruh jajaran perwira pejabat kepolisian di Istana Negara Jakarta. Polri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung Kops Bayangkara dalam pertemuan dengan Presiden. Uniknya, saat memasuk istana, para pejabat kepolisian dilarang memakai topi, membawa tongkat, dan membawa ponsel. Mereka hanya diperbolehkan membawa alat tulis. Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, akan menindak tegas jajarannya yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi semakin menurun, mulai dari persoalan gaya hidup, pemberantasan judi, maupun narkoba. Hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan pindah pepercayaan publik, bergabat dengan gaya hidup, hal-hal yang sifat pelanggaran, tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas. Kapolri juga mengakui, kasus yang melibatkan Ferdi Sambo dalam pemudaan Brigari Joshua, membuat tingkat kepercayaan publik menurun, sehingga Kapolri dituntut bekerja keras untuk merespon keluhan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.